Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Green Horse Family Pada video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Yogyakarta, tempatnya ke Malioboro Nah, seperti apa suasana malam hari di Malioboro? Jangan kemana-mana, simak terus video ini, sampai selesai Oke teman-teman, yuk kita lanjut Untuk perjalanan pada malam hari ini, untuk lalu lintas cukup padat dan cukup macet ya teman-teman Mungkin karena ini adalah malam minggu Kalau hari biasa, biasanya dari rumah kami di Kartasura sampai Yogyakarta, kurang lebih memakan waktu 1,5 jam Namun, kemungkinan karena ini malam minggu dan lalu lintas sangat macet Kemungkinan nanti perjalanan kita sampai Yogyakarta memakan waktu kurang lebih 3 jam Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di Malioboro, Yogyakarta Berhubung malam minggu, untuk tempat parkirannya sangat ramai teman-teman Jadi, kita mendapatkan tempat parkiran di dekat stasiun besar Yogyakarta Jadi, kita berjalan kakinya lumayan jauh ya Tapi, tidak apa-apa lah hitung-hitung untuk olahraga di malam hari Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini kami sudah sampai di pusat perbelanjaan area Malioboro Nah, untuk suasana di Malioboro, Yogyakarta pada malam minggu seperti ini teman-teman Sangat ramai sekali Nah, ini kita berjalan saja Agak kesusahan ya teman-teman Tapi, ingat kalau misalkan teman-teman mau datang ke Malioboro, Yogyakarta pada malam minggu Itu harus memakai masker ya teman-teman Supaya kita aman bersama Dan jangan lupa menjaga jarak satu sama yang lainnya Nah, ada informasi lagi nih teman-teman Untuk malam minggu di jalanan Malioboro ini Ini bebas kendaraan ya Jadi, sampai jam 9 Itu kendaraan tidak boleh melintas Jadi, kita bisa berjalan-jalan santai Dan menikmati indahnya malam di Yogyakarta Bagaimana teman-teman Apakah Anda ingin menikmati malam minggu di Malioboro, Yogyakarta? Silahkan tulis di kolom komentar Nah, untuk suasana malam hari di jalanan Malioboro, Yogyakarta Ini seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Sekarang kita pergi cari oleh-oleh Pak Bia kukus ya teman-teman Biasanya kami kalau ke Malioboro, Yogyakarta Kalau ke tempat oleh-oleh Pak Bia biasanya kita naik becak motor Ataupun naik andong Namun khusus malam hari ini Kami akan berjalan kaki Karena ini teman untuk berjalan kaki juga banyak Kemudian jalanannya juga Bebas kendaraan Jadi, kita jalan itu enak teman-teman Nah, ini untuk Pak Bia kukusnya kita sudah beli ya Jadi, jangan lupa Kalau ke Jogja beli Pak Bia kukus teman-teman Nah, sekarang saatnya kita beli baju Nah, kita beli baju di sini Memang tidak ada mereknya teman-teman Atau kualitasnya biasa saja Tapi bukan dari nominal Tapi dari kenangannya ya yang kita beli Di tempat sini untuk kaos Pertulisan Yogyakarta ini Mulai dari Rp40.000 Dan yang bordir adalah Rp45.000 Cukup murah ya teman-teman Oke teman-teman Untuk oleh-oleh kita sudah beli Saatnya kita kembali lagi Ke parkiran untuk melanjutkan Perjalanan pulang ke rumah Terima kasih banyak teman-teman Sudah menonton video ini sampai selesai Dan tonton lagi untuk video kami selanjutnya Terima kasih Salam sejahtera Dan salam sehat Untuk kita semua Terima kasih telah menonton